hai hai semuanya Sofam Sofam ku jumpa lagi dan balik lagi dengan Wekewati Agustina ya masih disini Hai semuanya Hai ya aha kita membahas zodiac lagi ya membahas untuk bulan Juli ya Taurus Sun Moon Rising and Venus di bulan Juli ini ya Oke kita lihat yuk Taurus gimana kamu ya di Juli 2024 ini ya yuk kita kipuin ya oke-oke add on the Sun mm-hmm yeah nine of cups ya Oh ya ok 5 of sword oke, 2 of pentacles temperance, oke the chariot judgment king of cups wow ten of pentacles oke, king of cups oke, bottom of the deck disini ada 4 of cups oke, disini kamu para taurus kamu berdiling dengan zodiac disini ada energinya dari water sign, Pisces, Cancer, Scorpio earth sign, Gemini, Libra, Aquarius earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn ya ya, cuma 9 zodiac aja ya tapi yang paling terkuat disini terkoneksi sama energinya, Leo Sagittarius, Cancer ya, sama aku merasa ada energinya Gemini gak tau, tapi aku merasa energinya Gemini juga ini ya Scorpio juga kuat banget ini tapi kalau gak ada zodiac kamu ini mungkin hanya energinya aja ya eh, sorry kalau ini zodiac yang berdiling sama kamu gak ada berarti ya, ini hanya energinya doang ya oke ya gini kayaknya gini sih ya aku menangkapnya untuk taurus sih kamu kayaknya pernah melakukan suatu kesalahan sih sama orang sih ya mungkin gini kamu sama sama seseorang yang sedang berdiling sama kamu ini terpisah jarak yang lumayan jauh ya bisa antar kota antar pulau atau antar provinsi ya atau tempat tinggal kalian berjauhan itu juga bisa atau hubungan kalian lagi break ya disini yang berulah itu kamu kayaknya ya disini kayaknya kamu nenggosting dia kamu pergi meninggalkan dia ya mungkin kamu merasa lelah dengan hubungan ini mungkin kamu tidak menemukan suatu kecocokan dengan dia ya ya tapi secara hati kamu masih sayang sama dia kamu masih mencintai dia dan kamu bingung kamu harus mengambil suatu langkah yang gimana gitu ya mungkin gini terutama untuk kamu yang taurus cewek ya kamu menginginkan komitmen atau menginginkan tipe laki-laki tipe pasangan ya tipe pemimpin rumah tangga kamu nanti ya suami yang kamu dambakan itu seperti ini 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 tapi kamu tidak menemukan karakteristiknya itu di dia ya kamu rasanya pengen pergi aja meninggalkan dia tapi karena kamu mikir jangkat ke depannya gimana baik buruknya resikonya kalau kamu menikah sama si dia sama dipadu padankan sama karakter kamu ini make sense gak ya ini cocok gak sama kamu jadi kamu lebih baik pergi meninggalkan aja disini aku gak rasa kamu kayak nge-ghosting sih ya tapi walaupun hati kamu berat kamu nge-ghosting ya kamu ingin pergi meninggalkan dia ya walaupun hati kamu ya bimbang juga sih ya secara hati secara perasaan kamu masih sayang masih mencintai dia ya oke ya kesannya kayak kamu jahat banget ya tapi kamu juga bingung kamu ingin memutuskan dia tapi kamu gak berani mungkin dengan cara ini dia bisa pergi meninggalkan kamu dia bisa mendapatkan nemukan sosok lain yang lebih baik daripada kamu kamu berpikirnya seperti itu ya kalau cowok pun sama ya kamu berusaha untuk bersikap yaudah kayak cuek kamu udah gak berdiri sama cewek kamu kamu sedikit bersikap angkuh sama dia biar tujuannya dia pergi meninggalkan kamu biar dia memutuskan kamu lebih dulu gitu jadi kalau kamu memutuskan dia terkesan kok ya kamu tuh dicap bisa jadi dicap cowok yang brengsek dia gak mau jadi kamu gak mau kamu dicap cowok brengsek jadi dia maunya kamu maunya ya dia memutuskan kamu gitu ya tapi faktanya faktanya itu nanti ya bukannya dia pergi menjauh justru dia malah tertantang mendekati kamu tertantang ingin menuju ke kamu aku ngerasanya gitu aku ngerasa gitu mungkin kalau kamu disini taurusnya cewek dia itu gak ada semangat yang padam dia punya semangat yang kuat dia punya semangat yang berapi-api untuk datang ke kamu dia mulai mengerti mulai bangkit untuk menyakinkan lagi sama perasaannya ke kamu jadi dia ingin bernegosiasi ingin menyakinkan bahwa ketakutan kamu ini gak berarti gak beralasan jadi kamu harus berpikir bersikaplah lebih dewasa aku gak seperti mantan-mantan kamu yang lain kok gitu jadi mungkin ya itu bisa jadi mungkin kamu sedang mengalami trauma trauma dari mantan kamu yang sebelumnya dan ini kamu takut bahwa hubungan kamu ini akan berakhir seperti yang sebelumnya takut kamu juga gitu mungkin kamu pernah diselingkuhi korban perselingkuhan atau korban KDRT itu juga bisa jika ada rasa ketakutan dan ini nanti baik itu taurusnya kamu disini cahak maupun cowok seseorang yang kamu ghosting ini nanti dia akan punya semangat datang ke kamu menemui kamu dia ingin ngomong dari hati ke hati sama kamu ingin menjelaskan bahwa aku tidak seperti mereka yang menyakiti kamu jadi kamu harus percaya sama aku berikan aku kesempatan untuk menunjukkan keseriusan aku ketulusan aku sama kamu dan ini membuat kamu jadi semakin bimbang ngerima enggak ngerima enggak secara hati kamu ngerima tapi secara logika enggak nanti ini akan perang sendiri sama perasaan kamu oke itu yang aku tangkap untuk taurus dan sekarang kita lihat yuk tambahan oracle sekali ya mheduk ya 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 selamat menikmati make me effort dia sedang berusaha, dia sedang berupaya untuk meyakinkan kamu, untuk mendekati kamu lagi, kerasa banget energinya dia, ada satu tindakan ya, dan disini ada healing family issues ya, nanti ini akan ada sebuah luka atau trauma keluarga yang akan tersembuhkan, mungkin dia akan membantu kamu untuk pulih dari trauma kamu, dari masalah keluarga kamu di masa lalu, ya, mungkin karena faktor pendidikan orang tua kamu, pendidikan orang tua kamu ya, perilaku, perlakuan orang tua kamu ketika kamu masih kecil ini yang masih membekas jadi nanti dia akan berusaha untuk membantu kamu untuk pulih pelan-pelan atau mungkin sebaliknya, energinya bisa versak, ya, bisa kebulak-balik jadi, sesuaikan situasi antara kamu sama si dia, ya, atau mungkin yang dia nge-ghosting kamu kamu yang berusaha untuk meyakinkan dia itu juga bisa, ya, beda-beda ya, energinya general ini, ya oke, sesuaikan aja, ya dan disini ada new love ya, cinta yang baru, ya mungkin si dia pengen mengajak kamu untuk kembali ke, maksudnya memulai sesuatu yang baru dalam hubungan kalian, ya, kembali dari ke nol, ya kayak kembali seperti awal lagi, jadi dia pengen berusaha untuk mengenal kamu berusaha untuk mengerti kamu membahagiakan kamu banget sih, ini, ya si dia ini mungkin orang baru, ya rasak banget sih orang baru sih, ini energinya ya, orang baru ini nanti dia akan berusaha untuk si dia ini yang orang baru ini mungkin dia akan berusaha untuk meyakinkan kamu aku gak seperti mantan kamu yang dulu nyakitin kamu gitu loh oke attraction menarik, ya gunakan loa, ya atau mungkin si dia sedang menggunakan loa, ya untuk menarik kamu untuk mendoakan kamu agar kamu bisa bersama dan bersanding sama dia juga bisa sih oke aku ngerasa sih ini energinya loa banget dan disini ada getting to know each other, ya jadi mengetahui satu sama lain, ya sorry bahasa jawab aku keluar ya, ini nanti akan ada suatu obrolan, ya yang lebih mendalam antara kamu sama si dia ya akan ada suatu pengertian sama-sama toleransi antara kamu sama si dia sih, ya dan disini ada love yourself first, ya cintai dirimu terlebih dahulu, ya disini kamu harus lebih mengutamakan safe love kamu cintai diri kamu sembuhkan dulu trauma kamu kenali diri kamu apa sih yang kamu butuhkan apa yang kamu perlukan dalam hidup kamu itu, ya oke sekarang kita lihat tambahan oracle-nya selamat menikmati oke healing, healer, and healer disini kamu akan tersembuhkan dan disembuhkan dan menyembuhkan mungkin kamu juga akan tersembuhkan dari luka kamu disini mungkin kamu akan pergi ke guru spiritual healer penyembuh dan disini kamu akan terbantukan kamu akan bisa menyembuhkan luka kamu disini juga mungkin kamu akan berbagi setiap masalah yang kamu hadapi ini trauma kamu, kesakitan kamu dengan orang-orang yang mungkin mengalami nasib yang serupa berbagi ilmu sharing admit your true feeling to yourself mengakui apa yang kamu rasakan dari diri kamu sendiri kamu diminta untuk jujur sama diri kamu sendiri yang tahu keinginan kamu itu apa yang kamu mau yang kamu gak mau dalam hidup kamu apa tujuan impian kamu itu apa kamu harus jujur sama diri kamu sendiri jadi itu intinya ya oke dan disini ada connect with nature jadi kamu harus terkoneksi sama alam gunakan intuisi kamu dengarkan kata hati kamu untuk mengatasi permasalahan kamu apa yang sedang menjadi kebimbangan kamu tanyakan sama diri kamu sendiri itu ya tiba-tiba suara ku habis oke disini ada be yourself ya jadilah diri kamu sendiri ya keluarkan sisi autentik kamu keluarkan sisi keunikan dalam diri kamu sendiri ya berhenti membanding-bandingkan diri kamu sama orang lain aku ngerasa disini kamu sering banget masih membanding-bandingkan diri kamu sama orang lain ya mungkin orang lain di mata kamu dia lebih cantik lebih pintar lebih ganteng lebih sukses bla 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 ah berhenti ya kamu juga cantik kamu juga punya sisi kegantengan sendiri kamu juga punya kelebihan sendiri ya setiap orang tuh punya keunikan punya kelebihan punya kekurangan masing-masing jadi jangan disama-samakan gitu ya hargai diri kamu ya eh intinya banggakan bahwa kamu tuh sukses kamu tuh sudah bisa melampaui ini kamu udah bisa sampai sini kamu udah itu sudah suatu apa ya kebanggaan tersendiri itu suatu pencapaian yang luar biasa gitu ya intinya itu sih ya di paid off ya utang-utang karma terbayar lunas ya mungkin gini kamu saat ini sering banget mengalami masalah yang gak kurang menyenangkan hidup yang kurang tidak yang selalu tidak enak kamu selalu ditimpa masalah ya tapi ini adalah karena karma ada hubungannya sama karma jadi utang karma terbayar lunas gitu dan disini ada perfect timing waktu yang terbaik akan datang ke dalam kehidupan kamu akan ada defense timingnya waktu yang akan diberikan semesta buat kamu mungkin gini saat ini kamu yang masih lajang masih single belum nikah teman-teman kamu udah nikah itu oke gak masalah karena setiap orang punya masanya punya waktunya sendiri-sendiri mungkin kamu belum menemukan orang yang tepat karena kamu sedang diindungi semesta kamu lagi dicarikan tempat yang terbaik kamu dicarikan sesuatu yang indah misalnya teman-teman kamu sudah pada sukses semua sudah punya mobil punya rumah blablabla tapi kamu belum ya ini bukan tentang suatu perlombaan bukan hidup itu punya masaknya masing-masing gitu jadi ikuti alurnya aja ya itu yang harus kamu dengarkan terus kamu lakukan ya akan ada saatnya ya waktu yang tiba untuk kamu sendiri ya ketika waktunya tiba nanti kamu sudah menerima ini kamu akan lebih menerima berkah yang lebih banyak lagi daripada yang kamu kira gitu ya saat ini saatnya kamu harus belajar dulu saatnya kamu untuk belajar mencintai belajar untuk menerima ya belajar untuk melepas itu ya oke dan kamu harus yakin yang namanya hidup itu hidup itu tidak ada yang namanya abadi ada waktunya tersendiri gitu ya gak selamanya orang sukses-susah terus orang happy-happy terus ada masak-masaknya dan oke setiap pesakitan setiap masalah itu gak selamanya buruk itu adalah sebagai bentuk kamu untuk belajar lebih dewasa ya itu cara semesta memberikan mengajari kamu tentang arti kehidupan itu sebenarnya yang harus kamu yakini harus kamu tahu cari kamu kamu yakin kamu harus cari tahu intinya gitu ya aduh kok ngomong jadi melibat-melibat jadian kerasa apa takut energinya ini oke ya sekarang gini kalau si dia datang ke kamu ya seorang ini yang berdiling sama kamu ya mungkin orang baru ini yang berusaha untuk membahagiakan kamu ini yang kamu tinggalkan ini kalau dia ngomong sama kamu apa sih yang dia sampaikan ucapan sama kamu oke oke sorry oke jatuh oke 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 jadi ini untuk kamu ya oke dan oke ya dan disini apa sih yang dia ingin katakan ke kamu disini ada I want to tell you how I feel ya aku ingin mengatakan ya bagaimanakah perasaanku apa yang kurasakan jadi disini aku ngerasa sih dia ini benar-benar jujur apa sih yang dia rasakan ke kamu dia mencintai kamu dengan tulus dia ingin membahagiakan kamu dia ingin ngomong sama kamu mungkin disini kamu yang terlalu beba mungkin kamu yang terlalu agak keras kepala kurang bisa mendengarkan tidak memberikan kesempatan dia untuk ngomong untuk mengatakan jujur sama kamu dia menyampaikan sesuatu hal sama kamu tapi kamu yang masih keras kepala karena disini kamu masih ketakutan kamu masih ragu kamu masih ada sedikit rasa trauma di masa lalu itu yang menjadi hambatan kamu dan disini kamu diminta oleh semesta buka hati kamu sampai kapan kamu mau saya kayak gini terus oke oke disini ada i reply our conversation over and over aku mengulang ketidak komunikasian ini lagi dan lagi dia pengen ngomong sama kamu lagi lagi dan lagi tapi kamu masih tidak mau mendengarkan dia kamu tidak memberikan kesempatan dia untuk ngomong sama kamu ini yang akhirnya terjadi miskomunikasi antara kamu sama dia dan terjadi kesalahpahaman ya itu ya oke mungkin kamu masih trauma masih ketakutan si dianya kurang sabar menghadapi kamu kurang ngerti posisi kamu karena kamu juga kurang bisa menjelaskan aku lagi kondisi kayak gini please aku tunggu sebenarnya kalau kamu mau ngomong sama si dia kamu pengen ditunggu dulu kamu dikasih kesempatan untuk bernafas sejenak dulu dia bisa ngerti kok sebenarnya ya mungkin kamu yang terlalu kekhawat khawatir sih ya oke dan disini ada i hope that you can forgive me one day ya aku berharap ya kamu bisa mempercayai ku di suatu hari nanti ya dia pengen kamu itu percaya ya kamu meletakkan kepala kamu bersandar di bahu di pundangnya dia jadi kamu gak sendiri masih ada aku yang jaga kamu aku akan selalu mendukung kamu aku akan selalu berdiri tegak buat kamu gitu loh jadi dia berharap kamu percaya sama dia gitu loh bahwa aku tidak menyakiti kamu aku membahagia justru aku membahagiakan kamu aku ingin bersama dengan kamu disini hanya satu masalah perasaan hati kamu yang masih tertutup kamu diminta oleh semesta buat buka hati kamu itu ya kalau kamu masih kesulitan saranku cari hipnoterapi cari psikolog ya atau coaching sama tau tidak yang bisa kamu percaya untuk membantu pemulihan kamu oke itu harus kamu lakukan kalau kamu tidak ada budget cari orang orang yang berpengalaman sekitar kamu orang yang bisa kamu ajak komunikasi kamu ajak curhat yang bisa jaga privasi kamu silahkan bisa memberi kamu saran terbaik silahkan mungkin kamu bisa cerita sama orang tua kamu saudara kamu sahabat kamu yang bisa kamu percaya yang sayang dan tulus sama kamu itu perlu jangan kamu pendam sendiri paurus oke itu yang aku tangkap oke disini aku tahu kebenaran apa yang harus aku lakukan dia ngerti dia paham apa yang harus dia lakukan untuk kamu dan disini you can closer than anyone aku merasa kamu lebih dekat denganku kamu telah datang lebih dekat untukku mungkin dia merasakan kehadiran kamu itu dia merasa kamu somit kamu takdir yang dikasih Tuhan buat dia dan disini aku tidak bisa berhenti berpikir memikirkan tentangmu dia masih kangen sama kamu dia selalu romantic feeling sama kamu kangen banget sama kamu intinya si orang ini oke sorry aku lupa jadi yandes semangatnya disini kita lihat simfoni song taurus perasaan dia ke kamu kamu ke dia seperti apa oke udah jatuh satu ini perasaannya dia ke kamu ini perasaan kamu ke dia aku ambil satu selesai oke bisa versak ya energinya ya selesai ya my sofamku ya oke oke perasaannya si dia sama kamu adalah lagunya bosan bosan one in a million ya kamu satu di dari satu juta orang ya kamu ada satu-satunya yang sangat berarti buat aku gak ada yang lain selain kamu kamu lah yang spesial bagiku cari aja lagunya di spotify di youtube ya atau di aplikasi musik manapun yang kamu bisa dengarkan ya banyak aplikasinya terus perasaan kamu ke dia apa dong disini ada chris featuring peter pen ya menunggu untukmu ya aku menunggu kan bila rindu ini masih untukmu ku hadirkan sebuah tanya untukmu harus berapa lama aku menunggumu aku menunggumu kamu menunggu dia oke itu bisa favor mungkin perasanya dia menunggu kamu yang one in million juga bisa sesuaikan situasinya jangan dengerin suaraku suaraku jelek jangan dilemparin ke patu atau botol oke kita lihat ini nama disini ada romeo ada saint malik zona aha indonesia ada viva aha ada m mario m nya kuat sekali ada fanta ada viva ada j juliet ada kkk ya ada bbila william sandra dewi hotel harry potter queen sandra nya kuat ya ada tangguh ada harry potter harry potter nya juga kuat exavir queen enona edward ulfa ada o o o d doni doni kuat juga o fanta nya masih satu udah itu aja ya aha itu bisa inisial nama kamu nama si dia nama tengah nama panggilan nama julukan ya nama apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia ya oke pelajar mencintai diri sendiri pelajar lebih ya pelajar mencintai diri sendiri pelajar untuk tidak overthinking yang ku tangkap angkanya itu loh beneran itu angkanya yang ku tangkap itu sih oke oke udah tau aku ini bisa nomor rumah nomor telepon tanggal bulan tahun lahir atau tanggal kembar yang sering kamu lihat juga bisa disini ya artinya adalah berhenti berpikir overthinking ya pelajar mencintai diri sendiri jangan takut untuk berubah ya jangan takut untuk memulai suatu perubahan jangan takut untuk kamu maju menghadapi suatu tantangan ya beban masa lalu beban lama trauma-trauma di masa lalu kejadian kesakitan ya penderitaan kamu di masa lalu kenangan-kenangan buku itu kamu diminta untuk berdamai ya jangan kamu kabur-kabur ya semakin kabur malah bukan masalah kamu selesai bukan kamu hati kamu tenang pikiran kamu tenang enggak kamu semakin terjebak sama masalah itu jadi kamu diminta untuk menghadapi masalah ini dan diminta untuk bisa menerima dan legowo belajar dewasa ya belajar bahwa yang namanya masalah hidup kegelapan itu enggak selamanya buruk ini juga adalah sebagai pembelajaranku untuk bersikap lebih dewasa kamu bisa harus belajar untuk mengambil menyikapi setiap masalah itu ada hikmah dibalik semua kejadian ujian yang kamu hadapi itu sih yang aku tangkap ya dan disini akan ada sebuah harapan baru kehidupan baru mungkin kamu akan menikah ya menemukan sosok pasangan baru yang lebih setia sayang sama kamu nerima kamu apa adanya kamu pindah rumah punya rumah baru pekerjaan baru yang lebih menjanjikan itu bisa sesuaikan aja situasi kamu hidup kamu sama dia juga oke itu untuk Taurus Samun Racing and Venus di bulan Juli 2024 ini selebihnya mohon maaf kalau penyekataanku penyampaian menyakit atau melukai hati kamu mohon dimaafkan bijaksana dalam menyikapi setiap readingan ini karena bersifat general dan persa energinya bisa kebulak-balik sesuaikan situasi kamu saat ini dengan dia dan bila membutuhkan pembacaan lebih akurat silahkan ambil personal reading denganku ketengahnya di bawah deskripsi di bawah video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan yang udah like komen dan subscribe aku ucapkan banyak banget terima kasih dukungan kamu sangat berarti banget buat aku dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggal video aku selanjutnya dan aku ingatkan lagi akan ada bagi-bagi 7 giveaway untuk 7 orang pemenang yang beruntuk untuk pencapaian ku yang ke 10.000 subscribe ku nanti ya oke semoga kebahagiaan kelimpahan dan kebahagiaan semesta selalu menangimu dimanapun kamu berada ya salam happy salam ceria salam kedamaian happy keep watching next time video thank you so much more dadah makasih ya da